Hutan Hujan Sumatra Pada tahun 2004, Hutan Sumatra masuk dalam daftar warisan dunia oleh UNESCO, sebuah badan PBB untuk pendidikan, penelitian, dan pelestarian budaya. Hutan Sumatra adalah rumah bagi keanekaragaman hayati unik dan kaya. Tidak kurang dari 10.000 jenis tumbuhan, 200 mamalia, dan 580 burung dapat ditemukan di sini. Namun hutan Sumatra memiliki catatan buruk deforestasi. Lebih dari 12,5 juta hektare hutan musnah dalam tiga dekade terakhir. Sumatra juga memiliki hutan gambut yang luas. Dan salah satu provinsi dengan kawasan gambut terluas adalah Riau. Hutan gambut memiliki peranan penting bagi penyelamatan iklim dunia. Karena menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Hutan gambut juga punya peranan penting lain bagi ekologi dan ekonomi lokal. Seperti menjaga kanekaragaman hayati, sumber pangan, dan pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Salah satunya adalah ikan air tawar. Di Semenanjung Kampar, Provinsi Riau. Telah ratusan tahun masyarakat di sini hidup bersama ekosistem rawa gambut. Semenanjung Kampar adalah kawasan hutan rawa gambut terluas yang tersisa di Pulau Sumatra. Secara keseluruhan ekosistem ini 700 ribu hektare dan yang tersisa sekitar 350 ribu. Pemanfaatan kawasan ini untuk hutan desa seluas 4.200 hektare, HPH sekitar 45 ribu, Restorasi ekosistem sekitar 108 ribu, dan HTI sekitar 472 ribu. Kondisinya sangat terancam karena sangat rentannya ekosistem hutan rawa gambut ini oleh kegiatan yang bersifat pendekatan perusahaan seperti pembuatan kanal, penanaman pohon, yang sejenis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sungai Kampar Mengalir 450 km dari Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Salah satu fenomena hidrodinamika unik di sungai ini adalah gelombang bono. Pergerakan masa air dengan gelombang pasang menjalar menuju hulu ketika bertemu arus sungai. Puncak kekuatan bono terjadi dua kali dalam sebulan. Di saat bulan akan purnama dan bulan akan mati. Akibat daya gravitasi bulan, gelombang besar bono bergemuruh bergerak masuk dari muara hingga 70 km melawan arus sungai Kampar. Dan saat ini, gelombang ini menjadi daya tarik wisata utama bagi kabupaten pelalawan. Banyak peselancar internasional yang datang untuk mencoba fenomena ini. Pariwisata menggeliat di kecamatan Teluk Ranti. Dari sungai Kampar, perjalanan menuju salah satu jantung hutan rawa gambut Provinsi Rial, Sungai Serkap. Anak sungai Kampar ini memberi suasana yang berbeda. Sunyi dan hijau dengan dinding berbagai macam vegetasi gambut. Sesekali kita bertemu dengan para nelayan yang datang dari dua desa. Teluk Ranti dan Pulau Muda. Sungai ini salah satu dari empat sungai yang ada di sungai Kampar. Dan merupakan akses masyarakat untuk kepentingan berhubungan dengan hutan, untuk ikan. Kemudian untuk mencari beberapa tanaman obat dan interaksi yang terkait dengan kehidupan mereka. Dan salah satu yang muncul potensi adalah potensi ikan. Di mana pada sungai ini, setiap bulan tidak kurang dari satu ton ikan salai dan satu ton ikan segar keluar dan tersebar ke Pekanbaru sampai ke Sumatera Barat. Di sini ada 90 bagan nelayan atau rumah tinggal nelayan secara temporer. Mereka sebulan sekali datang dan kemudian kembali menjual datang lagi. Ada 90 rumah. Tetapi dalam setiap bulannya, sekitar saya sempat mendata, ada sekitar selalu rutin 30 kepala keluarga ada di sepanjang sungai Serkap ini. Penghasilan di sini cuma ikan bawang, ada selais, ada bawang, ada kelabau, ada tapah, ada ikan, kalau banyak namanya itu kalau orang kotak ada bilang ikan pelompong itu kalau sini kami ikan bujuk namanya. Itulah seterusnya kita selama berapa tahun lah, sudah puluhan tahun. Sajak dari tahun 80 sampai sekarang. Terus jadi nafkah anak. Kerja ikan nak kena paham pak, kerja lain nggak bisa. Kerja hari itu kita nggak bisa panas. Di bagian hulu sungai Sarkap, terdapat danau atau tasik seluas 523 hektare. Sebuah kubah rawa gambut yang tersembunyi dan dipagari rapat oleh pepohonan hutan gambut. Dibutuhkan waktu dua hari perjalanan dengan pompong atau kapal kayu kecil untuk mencapai lokasi ini. Jarangnya nelayan masuk ke lokasi ini membuat jalur ke danau semakin sempit dan rapat oleh berbagai tumbuhan air. Danau ini hanya dihuni oleh seorang nelayan, Pak Sukiman yang sejak tahun 1978 mencari ikan di sini. Setiap dua bulan, dia kembali ke desa untuk menjual hasil dan membeli perbekalan. Kalau musim dulu, sampai tak terangkat satu orang, tapah itu besar-besarnya. Kalau sekarang ini sudah susah. Sampai tak terangkat berapa puluhan kilo lah itu, waktu itu tenaga kita masih utuh kan, masih muda lagi. Satu ekor ikan pun tak terangkat satu orang. Dipotong dua baru terangkat. Pasar bawah adalah pusat perbelanjaan terkenal yang telah menjadi ikon wisata kota Pekanbaru. Di pasar ini juga kita dapat menjumpai pedagang yang menjual ikan salai. Ikan asap atau ikan salai dari sungai Serkap juga mengisi pasar-pasar di Pekanbaru. Daya serap yang tinggi membuat ikan salai banyak dicari. Baik untuk hidangan keluarga atau buah tangan buat mereka yang mengunjungi Provinsi Riau. Kalau yang kayak gini biasanya sih saya sambal. Kalau yang agak-agak besar tuh digulai, yang ada nubi kan, masakan Kasrihau kan. Itu biasanya sih yang itu. Kalau bawang juga biasanya digulai. Orang Melayu ya udah biasa makan jadi enak sih. Agar ikan salai dari sungai Serkap ini semakin dikenal oleh publik, Saat ini kelompok nelayan di Teluk Meranti mulai melakukan pengemasan produk-produk mereka. Karena selama ini ikan salai mereka dikenal sebagai produk daerah lain. Untuk mendapatkan ikan asap yang bermutu tinggi, Maka harus digunakan jenis kayu keras. Seperti kayu malas, komodan, rambutan, atau sabut dan tempurung kelapa. Sebab kayu-kayu yang lunak, busuk, dan berjamur Akan menghasilkan asap yang mengandung senyawa-senyawa kimia Yang dapat menyebabkan aroma dan bau yang tidak diinginkan. Kulit ikan yang sudah diasapi biasanya akan mengkilap. Hal ini terjadi karena senyawa fenol dan formaldehida Membentuk lapisan damar sehingga produk menjadi mengkilap Dan menghasilkan aroma yang khas. Pertama sekali dulu ya ditangkap ikannya Langsung diolah, dicuci di siang sampai jam ini Sudah itu baru langsung disalai Kayu yang dipakai biasanya yang pertama sekali Kayu seperti inilah kayu malas Itu yang khusus yang dipakai setiap hari Yang pertama pentingnya kayu malas itu Pertama kayu malas itu Apa sudah dimakan api Itu sampai habis kayunya Ataupun tak mau mati apinya Kalau kayu malas itu Asapnya pertama sekali putih Yang keduanya kalau putih Asap kayu itu Dia ikannya kuning Bukan hitam jadinya Masuk ada dapat 2 juta satu bulan Ada 2 setengah Ada 1 setengah Nah gitu Tidak tentu kalau penghasilan ikan kita ini Terima kasih telah menonton Ekosistem rawa gambut Mampu beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang ekstrim Seperti turun naiknya permukaan air Akibat perubahan musim Air yang asam Dan rendahnya nutrisi tanah Kondisi ini membuat beberapa biota yang hidup disini Tidak dapat ditemukan di tempat lain Di danau besar Sarkap ini Ditemukan ikan spesies baru Nelayan disini menyebutnya ikan merah Ikan berukuran kecil ini hanya bermain di permukaan air pada saat hari mulai gelap Kita dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin mencoba eksplorasi informasi yang diberikan oleh Yaisan Mitra Insani dan masyarakat Bahwasannya Tasi Sarkap itu ada ikan merah yang kurang katanya ikan demik Jadi yang kita lakukan disini kita mencoba mengambil sampel Bahwasannya Kalau ikan ini belum pernah teridentifikasi kita akan mencoba mengidentifikasinya Dan juga mengambil sampel DNA Untuk kita analisa DNA-nya Kemudian langsung kita akan mencoba untuk mendaftar kepada jenbank di Eropa sana Ini adalah ikan pelagis Dimana dia akan menempati di bagian permukaan perairan Jadi melihat dari tingkah lakunya ikan ini dari hasil survei yang kita lakukan Hanya keluar pada sore hari Kemungkinan sore hari mereka ke tepi itu kemungkinan mencari makan Apakah lumut apakah zooplankton Karena mereka biasa zooplankton itu pada sore hari mereka keluar Karena dia itu ada fototropi negatif Sehingga pada ketika siang hari zooplankton tidak ada Dan ikan-ikan ini justru mencari tempat yang lebih dalam Tempat atau perairan yang lebih dingin Jadi kalau kita melihat itu tidak lakunya Ini lagi sampling fitoplankton Organisme yang biasanya jadi makanan ikan Yang lainnya teman saya lagi mengukur kualitas airnya Konsentrasi oksigen di air berapa Kemudian pH airnya Temperaturnya Yang biasanya menjadi indikator untuk tempat tinggal ikan itu dimana Atau lingkungan yang disukai sama ikan itu Apabila asil identifikasi kita mengatakan bahwa ikan ini belum pernah diberi nama ilmiah Ini akan menambah informasi tentang keanekaragaman Sumber daya yati perairan di Indonesia Khususnya paparan Sunda Ada spesies baru Namun ada juga spesies ikan yang sudah tidak pernah ditemukan lagi oleh masyarakat Ikan kayangan atau redtail golden arowana Tingginya permintaan pasar pada era 80-an membuat ikan ini diburu secara massal Kalau dulu ikan kayangan itu paling banyak sini Paling banyak ya betul banyak Semuanya orang kampung itu datang mencari ke sini ikan kayangan itu mencari anaknya itu Soalnya anaknya itu lebih berharga daripada ikan yang lain Kan gitu ikan hias lah Jadi sampai sekarang pun sudah habis tak ada lagi Satu ekor pun tak ada dapat lagi Lihat pun tak ada Jangan dapat lagi lihat-lihat tengok aja pun tak dapat lagi Hutan, sungai, dan rawa gambut di sini adalah ekosistem yang vital Dan kantong karena keanekaragaman hayat di dunia Selain itu, sektor perikanannya jika mampu dikelola secara lestari Akan mampu memberi kehidupan yang berkesinambungan bagi masyarakat Hutan rawa gambut semenanjung Kampar Saat ini menyimpan 7 miliar ton karbon Sebuah aset bagi penyelamatan iklim dunia Hutan Sumatra Tersisa 12,8 juta hektare pada tahun 2009 Atau hanya 29 persen dari luas daratannya Padahal Sumatra membutuhkan tutupan hutan lebih dari 40 persen Untuk tetap dapat menopang kehidupan Dan melindungi keanekaragaman hayati penting di Sumatra Tersisa 12,8 juta hektare pada tahun 2009 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton